Gubernur nonaktif Papua Lukas NMB dijadwalkan menjalani sidang fonis tindak pidana korupsi di pengadilan TPKOR Jakarta Selatan. Kita bergabung dengan Ramaditya Domas, di sana Rama. Sidang ditunda, jelaskan lebih banyak soal itu. Ya Riko, benar. Baru saja majelis hakim dari PNTPKOR Jakarta Pusat mengumumkan terkait dengan penundaan sidang fonis terhadap mantan Gubernur Papua Lukas NMB terdakwa kasus penerimaan suap gratifikasi dan baru saja alasan tersebut dikemukakan bahwa terkait dengan kemanusiaan dan kesehatan. Bahwa saat ini Lukas NMB tengah dirawat di ruang unit struk di RSPAD Gatot Subroto memang sejak pekan lalu atau Jumat pekan lalu Lukas NMB dirujuk ke RSPAD Gatot Subroto karena atau setelah jatuh di kamar mandi di rutan KPK. Mas NMB dikabarkan mengalami pendarahan di rongga otak dan juga penjal dari luka NMB tidak berfungsi menurut penerimaan dari kuasa luka ASNMB. Dan saat ini Majelis Haki masih menunggu mana perkembangan proses perobatan untuk NMB dan berharap bahwa agar segera bisa dikembang kembali memang sejak dari Majelis Haki masih memutuskan kapan akan kembali digelar dengan pembacaan putusan fisik terhadap Tentang itu memang sepertinya dari pihak Jatuh Tentut Umum KPK menurut kepada luka ASNMB 10 tahun 6 bulan penjara atas kasus konsuap dan gratifikasi dengan denda 1 miliar rupiah dan uang penggantian 37 miliar rupiah serta pencabutan politik terhadap NMB 5 tahun. Sementara dari PNTP KOR Jakarta kembali ke Riku. Terima kasih telah menonton soal politik dan luka ASNMB yang juga.